Ya halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng Pada video kali ini saya akan memberi tutorial lagi Tapi tutorial pada video kali ini berbeda dari tutorial-tutorial sebelumnya Kali ini disini saya bakalan buat rumah modern dan juga beserta liftnya Dan rumah modernnya kita bakalan buat di tebing seperti ini teman-teman Oke, oke dan tanpa basa-basi mungkin saya langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke guys, pertama-tama tentunya kita butuh lahannya Nah disini saya sudah sediain lahannya seperti ini Dan iya otomatis semua lahan di map kalian yang ingin ikuti tutorial ini pasti berbeda-beda Nah jadi kalian tinggal sesuaiin aja, cari aja tebing Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja dengan postur tebing yang teman-teman dapat gitu Oke, pertama-tama disini kita bakalan buat fondasinya terlebih dahulu Nah disini mungkin saya bakalan langsung buat aja Nah disini saya langsung buat fondasi di bawah dulu seperti ini Nah kayaknya ini udah cukup Oke, jadi disini saya tidak menghitung Ini apa namanya besar fondasinya dan juga besar rumahnya Karena disini kita sesuaiin dengan tebing yang kita dapat Dan juga sesuai dengan selera kalian masing-masing teman-teman Jadi, yap seperti itu ya Jadi disini saya bakalan buat seperti ini Ini kurang Nah kita buat lagi di sebelah sini pilarnya Nah seperti ini Oke, dan disini saya bakalan buat tinggi rumahnya itu Setinggi berapa blok ya Mungkin kayak gini teman-teman udah cukup Nah ini kayak gini udah cukup Jadi kita tinggal sesuaiin aja dengan yang di bawahnya teman-teman Nah kita pertemukan semua Nah ini kita buat sejajar seperti ini Nah seperti itu teman-teman udah sejajar Dan yap sampai disini teman-teman Oke dan jadinya seperti ini teman-teman Jadi kita tinggal hubungkan saja bagian belakang sini Nah kita hubungkan sampai bagian belakang sebelah sini teman-teman ya Nah di atasnya juga tidak lupa Nah seperti ini teman-teman Dan mungkin dinding bagian belakangnya saya tutup aja pakai ini teman-teman White concrete ya seperti ini Nah seperti ini Oke dan setelah itu disini saya ingin tangganya pakai bridge plank teman-teman Jadi kita tinggal taruh aja bridge planknya Sebagai lantainya di sebelah sini Kita tutup aja semua Nah jadinya seperti ini teman-teman Oke dan selanjutnya disini kita tinggal tutup aja atapnya teman-teman Disini saya menggunakan sama white concrete Kita tutup aja semua atapnya bagian atas Oke jadinya seperti ini teman-teman Dan setelah itu disini saya akan mengambil kaca yang tipis teman-teman Dan mungkin saya bakalan menggunakan light grey stand Nah yang ini Kita tinggal pasangin aja seperti ini guys ya Oke guys jadinya seperti ini ya Kita sudah tutup semua dengan kaca bagian depannya sini Oke selanjutnya disini saya bakalan buat sesuatu lagi di bagian sini Ini kelihatan polos banget gitu guys Jadi kita tambahin tekstur lagi atau sesuatu lagi di bagian sini Dan disini kita butuh grey concrete teman-teman ya Dan disini saya bakalan buat 4 blok dari sini teman-teman 1, 2, 3, 4 Nah jadi kita bakalan kasih lagi di sebelah sini Kita kasih antara 2 blok Jadi kita buat seperti ini Nah seperti ini Jadi kita kayaknya tinggiin satu lagi Seperti ini Jadi kita buat lagi seperti ini Terus kita kasih lagi seperti ini Sampai bawah seperti ini Nah dan kita tinggal Buat aja seperti ini ya teman-teman Nah sampai situ ya Dan selanjutnya bagian sini lagi Kita buat hal yang sama Kita buat seperti ini Kita seperti ini Nah setelah itu kita buat hal yang sama Seperti yang tadi Seperti ini teman-teman Nah jadi Biar ini kagak nampak Kayak apa ya Polos-polos gitu doang teman-teman Jadi kita kasih tekstur lain ya Model lain gitu Kita tambahin model Nah jadi bagian sini kita tutup lagi Nah dan untuk bagian tengah sini Kita hancurin saja teman-teman Nah dan setelah itu Disini kita tutup saja seperti ini Nah dan disini kita tutup saja juga Seperti ini teman-teman Nah dan disini kita butuh kaca Yang leggerai Tapi kita Ambil yang kotak teman-teman ya Nah kita buat Seperti ini Nah Setelah itu kita tinggal lanjutin saja Turunin saja seperti ini Nah seperti ini teman-teman Kita hancurin saja bagian depan sini Jadi seperti ini teman-teman ya Dan selanjutnya Disini saya mau buat liftnya Dari bawah Sampai ke atas teman-teman Agar kita bisa naik ke atas teman-teman ya Nah kita bakal buat di sebelah sini Agar kita bisa naik ke atas Nah pertama-tama Disini kita bakalan tentuin dulu Dimana kita akan taruh liftnya teman-teman Mungkin saya bakalan taruh liftnya Di sebelah sini Nah sebelah sini teman-teman ya Nah jadi kita bakalan buat sejajar Kita butuh obsidian teman-teman Oke dan liftnya ini Saya baru pertama kali Tunjukin lift seperti ini Di channel ini Dan juga channel sebelah Ini baru pertama kali saya tunjukin lift seperti ini Entah saya nggak tahu Apakah ini work di MCPE Atau tidak Soalnya disini saya Membuat tutorial ini Di Minecraft PC atau Java teman-teman ya Nah dan setelah itu Disini kita butuh yang namanya juga Noteblock Nah seperti itu Dan setelah itu disini kita taruh noteblock di sebelah sini Dan setelah itu disini kita kasih obsidian di sebelah sini Seperti ini ya Dan setelah seperti ini Disini kita taruh juga di bagian atas Oke dan setelah itu disini kita taruh juga di sebelah sini Obsidian Obsidian Noteblock Dan obsidian di sebelah sini Jadi seperti ini teman-teman ya Nah jadi kita ganti di belakangnya ini Menggunakan obsidian teman-teman Nah seperti ini ya Dan setelah itu Kita turun lagi nih Nah Kita langsung saja Buat Kita buat sistem liftnya gitu Oke dan Pertama-tama Disini kita butuh observer Nah observernya kita taruh seperti ini teman-teman Nah dan setelah itu disini kita butuh sticky piston Kita taruh di sebelah sini Nah dan setelah itu disini kita butuh slime block Kita taruh slime block seperti ini Nah seperti ini Seperti ini kita tutup aja semua seperti ini Dan setelah itu disini kita butuh juga yang namanya honey block Kita taruh honey block di atas sticky pistonnya seperti itu Di sebelah sini Di sebelah sini Di sebelah sini Dan disini kita butuh yang namanya observer Kita buat observernya itu menghadap ke bawah seperti ini Dan juga kita buat sticky pistonnya menghadap ke bawah seperti ini teman-teman ya Jadi sticky pistonnya itu menghadap ke bawah ya Nah dan setelah itu disini kita tinggal tutup aja Menggunakan honey block seperti ini Nah dan setelah itu tidak lupa Kita hancurin blocknya di sebelah sini teman-teman Agar kagak nyangkut-nyangkut Jadi kita ganti aja Dengan obsidian teman-teman Nah dan disini saya mau buat lantainya di sebelah sini Mungkin saya bakalan menggunakan ini white concrete aja Kita taruh lantainya disitu Jadi kita bakalan naik seperti ini teman-teman ya Nah ini pijakan untuk naiknya Dan setelah itu disini kita buat aja juga seperti ini Di sebelah sini ya Nah jadi ini pijakan untuk naiknya seperti ini teman-teman Dan setelah itu kita bakalan buat sistem redstone Agar liftnya ini bisa naik teman-teman Jadi kita hancurin bagian sini Bagian sini Disini Yap Dan setelah itu disini kita kasih dinding dulu teman-teman Kita butuh dinding untuk pelatakan Ini nyata ya Apa namanya Lupa lagi guys Tombolnya Nah buttonnya ya Kita taruh seperti ini Bentar hujan guys Nah kita taruh seperti ini Dan setelah itu disini kita kasih block white concrete aja dah Untuk block pembantunya teman-teman Kita taruh white concrete di sebelah sini Dan setelah itu disini kita tinggal kasih redstone sampai ke bawah teman-teman Nah kita kasih redstone sampai bawah Dari sini ke sini ke sini Sampai ke ini teman-teman Note blocknya ya Nah Kalau note blocknya mengeluarkan suara otomatis Apa namanya Sistem liftnya ini Bakalan naik teman-teman ya Jadi seperti itu Dan disini kita butuh yang namanya beton teman-teman Kita bakalan coba apakah ini udah berhasil atau belum Kita taruh beton di sebelah sini Dan kita pencet Lah kayaknya nyangkut deh teman-teman ya Nah kita bakalan Cari dulu Salahnya dimana Dan yap saya nemu salahnya disini teman-teman Nah kagak biasa naik Soalnya disini ada batu teman-teman Jadi kita ganti aja pakai obsidian seperti itu ya Dan kita bakalan coba lagi apakah ini udah berhasil Dan yap berhasil teman-teman Dan nyangkut disini teman-teman ya Soalnya disini saya tidak hancurin di sebelah sini Nah dan disini juga kita hancurin Karena dia nyangkut disini juga Yap kayaknya udah gak nyangkut nih Kita bakalan taruh dulu sebelah sini Agar dia bisa turun Nah seperti ini Kita pencet lagi Naik 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 Sampai di obsidian disini teman-teman Jadi dia berhenti ya Nah kalau kita keluarin suara Di note blocknya Dia bakalan turun lagi seperti ini teman-teman ya Nah jadi liftnya seperti itu guys Keren juga menurut saya ya Dan sebelah sini kita tutup aja Seperti ini Nah kita hiasin-hiasin dikit lah Oh jangan inilah Kita pakai ini teman-teman Nah seperti itu Di sebelah sini juga Kita ganti Seperti ini Nah Dan setelah itu di pinggir-pinggirannya sini Kita kasih obsidian teman-teman Agar kagaknya lengket ya Bentar Saya bakalan coba Biasanya kalau pakai furnace Bisa juga teman-teman ya Jadi gak agak nyangkut Jadi mungkin kita bakalan pakai furnace Apakah pakai furnace bisa teman-teman ya Nah jadi kita Manfaatin juga Untuk pembakarannya ini Yap seperti ini Oke disini saya bakalan coba Apakah ini bisa Atau tidak teman-teman Nah kita pijakin kaki kita di sebelah sini nih Nah setelah itu kita pencet Nah kita naik guys Nah seperti itu ya Nah kita naik Nah Yap bentar Saya turun guys bentar Oke Disini kita bakalan buat lagi Tombol untuk bagian sininya Teman-teman Nah kita hancurin disini Kita kasih ini Hop Nah di sebelah sini juga Karena disini kita bakalan Taruh tombol di bagian sini Kita kasih ini Lagi Seperti ini Nah Disini kagak usah sih teman-teman Disini Soalnya kita bakalan buat Sistem restunenya di sebelah sini Nah Disini kita bakalan buat Sistem restunenya bagian sini Agar Apa namanya Ini teman-teman Bisa sampai ke sini ya Nah Jadi kita bakalan Buat sesuatu Sistem restunenya Agar restunenya bisa sampai ke sini Nah kita bakalan Buat alurnya dulu Seperti ini Apakah bisa seperti ini Kita kasih restunen Bentar Kita butuh restunen Nah kita Kita taruh restunen Redstunen Redstunen Kita sini Nah ini Bolong teman-teman ya Seharusnya Kita buatnya Di sebelah sini Di sebelah sini teman-teman Di belakang ya Mungkin Kita alihkan restunenya Ke belakang Seperti ini Nah disini Disini Nah ini bisa nih Seperti ini ya Nah jadi ini kita tutup lagi Seperti ini ya Nice Ini kayaknya udah bisa Teman-teman Kayaknya Ini udah bisa Kita bakalan coba Kita taruh Batten Di sebelah sini Kita ambil Batten dulu Nah Hmm Bentar guys Bentar Kayaknya kagak sampai Teman-teman Oke guys Jadi ini udah bisa Sekurang paham Tadi di bagian Ininya Noteblocknya Ternyata Kita gak bisa Kayak gini Gak bisa juga Ditaruh di atasnya Tapi kita harus Taruhnya di sebelah sini Di sampingnya ya Atau di sekitarnya gitu Nah tapi Kalau di bagian bawah sini Kagak bisa teman-teman Jadi kita taruh di Sebelah Atas Samping seperti ini Teman-teman ya Nah Kita bakalan Coba lagi Nah Nah dia bunyi tuh ya Disini kita bakalan coba Naikin lagi Nah ini naik 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 Dan Bentar Eh kok turun saya guys Nah Dan kita bakalan pencet Apakah dia turun Berhasil guys Jadi seperti itu ya Nah kita taruh lagi Di sebelah sini Jadi pakai Furnace pun bisa Teman-teman ya Nah Seperti ini Yep Jadi sistem restuannya Sebelah sini Kita hancurin aja Kayaknya di sebelah sini guys Bentar Nah kita hancurin aja Nah ini udah terhubung Semua nih Sistem restuannya Sampai atas ini Nah Nah seperti ini Nah agar sistem restuannya Ini kagak keliatan Untuk di sebelah sini Kita tutup aja Kayaknya di sebelah sini Teman-teman Kita ganti ya Nah Kita buat seperti ini Yap Karena kita bakalan tutup Sistem restuannya Teman-teman Kita tutup aja ya Nah Seperti ini guys Sip Oke guys Jadi ini liftnya Udah berhasil Nah kita bakalan coba lagi Dari sini Kita naik Nah berhasil teman-teman Kita turun Apakah berhasil Nah berhasil juga Teman-teman ya Ini cukup GG sih Menurut saya teman-teman Dan setelah itu Di sini kita bakalan Kasih kaca Kita kasih kaca Di sebelah sini juga Teman-teman Untuk Apa ya Pengguna liftnya Kagak jatuh Teman-teman ya Kita taruh di sebelah sini Nah Seperti ini teman-teman ya Oke guys Dan sekarang Di sini saya bakalan buat Sistem Gimana ya Cara jelasannya Misal gini teman-teman Liftnya kan ada di atas tuh Nah Saya mau naik nih Dari bawah Terus saya pencet buttonnya Otomatis liftnya akan turun Untuk menjemput saja Teman-teman Demikian pula Dengan Di bagian atas Teman-teman Misal liftnya ada di bawah Terus saya mau turun Saya tinggal pencet buttonnya Otomatis Liftnya bakalan naik Ke saya Gitu teman-teman Oke Dan kita bakalan buat Sistemnya Kayak gitu teman-teman Dan pertama-tama Mungkin saya bakalan Buat sistemnya dulu Untuk naik Teman-teman ya Eh untuk turun Teman-teman Jadi kita bakalan buat Dari atas Restoon Nyala dari atas Terus menghantarkan Restoon Sampai bawah Gitu teman-teman Dia nyala ya Oke Di sini saya bakalan coba Buat Nah di sini Pertama-tama Kita kasih Blok di sebelah sini Di sini lagi Setelah itu di sini Kita kasih restoon dash Restoon dash Dan setelah itu Di sini kita kasih Blok lagi di sebelah sini Kita kasih antara Dua blok Seperti ini Di sini lagi Kita taruh Di sebelah sini Dan kita ancurin aja Ini teman-teman Jadi seperti ini ya Nah teman-teman bisa lihat Dan setelah itu Di sini kita butuh restoon dash Kita taruh restoon dash Di atas Blok yang telah kita Buat seperti ini Teman-teman Jadi kita kasih antara Satu blok Terus kita buat Dia itu zigzag Gitu teman-teman Karena di sini Kita bakalan buat Apa ya Namanya Sistem restoon Menghantarkan restoon Misalnya gimana sih Restoon yang di atas Makan menghantarkan Restoon ke bawah Teman-teman Gitu lah istilahnya ya Nah di sini kita bakalan Buat seperti ini Teman-teman Kita taruh restoon Di sebelah sini Dan setelah itu Kita kasih lagi Restoon torch Maksudnya Di sebelah sini Di sebelah sini lagi Kita taruh di atas Ini teman-teman Restoonnya ya Nah seperti itu Dan otomatis Bakalan naik Kita bakalan coba nih Kita turunin dulu Dari atas nih Bentar Kita hancurin dulu disini Kita turunin dulu Terus Saya bakalan panggil Liftnya yang ada di bawah Untuk naik Menjemput saya Teman-teman Kita bakalan coba Nah bisa teman-teman ya Nah dan berhasil Seperti ini Maksud saya guys Dan sekarang Di sini saya bakalan Buat sistem Untuk di Bawahnya teman-teman Karena di sini Di bagian bawah Belum teman-teman ya Nah ini saya pencet nih Buttonnya disini Terus Liftnya Gak turun teman-teman Nah jadi sekarang Di sini saya bakalan Buat sistemnya Kayak gitu Teman-teman ya Oke Pertama-tama Di sini kita bakalan Butuh yang namanya Ini teman-teman Slap ya Slap terserah aja Yang penting Slap teman-teman ya Karena slab itu Bisa menghantarkan restun Untuk naik ke atas Jadi seperti itu Oke Pertama-tama Teman-teman Buat ruang dulu Di sebelah sini Agar restunnya Bisa naik Nah setelah itu Di sini kita bakalan Taruh Apa ya Slap di sebelah sini Terus di sebelah sini lagi Kita buat seperti ini Terus di sebelah sini lagi Kita buat sama teman-teman Kita buat dia itu Siksak ya Nah seperti ini Seperti ini lagi Di sebelah sini Di sebelah sini lagi Ini benarkah Oh benar Kita kasih antara Setengah blok gitu Teman-teman Satu slab ya Kita kasih antara Seperti itu Nah ini setengah slab Nah dan Yep Di sini udah Selesai nih Di sini nih Jadi kita bakalan Buat jalan Kayaknya di sebelah sini ya Atau gimana Bentar Kita bakalan Lihat dulu Apakah Kalau kita hancurin ini Bisa teman-teman Nah Terus kayak gini Nah Saya kurang tahu Tapi Apa salahnya Kita coba dulu Seperti ini teman-teman Setelah itu Kita taruh redstone ya Semoga aja Tidak ada Redstone yang Saling berkaitan gitu Antara redstone naik Dan juga redstone turun Soalnya Kalau dia berkaitan Kagak bisa teman-teman ya Kagak bisa turun Kita lihat dulu Teman-teman ya Nah Ini saya di bawah nih Saya ingin panggil Lift yang di atas Untuk turun jemput saya Nah Bisa teman-teman Nah Berhasil ya Dan disini saya bakalan naik Apakah bisa Nah Dan kagak bisa Teman-teman Soalnya Redstone yang disini Aktif Kocak gimang ya Aktif ya Dia ya Nah Jadi disini kita bakalan Pikirin lagi Gimana caranya Agar redstone nya itu Kagak nyala Disini teman-teman Soalnya Redstone nya yang bagian sini Redstone turun nya nyala Teman-teman ya Oke Kita bakalan pikirin dulu Oke Kita bakalan buat Something dulu Teman-teman Nah Kita ini hancurin Setelah itu kita kasih block Kayaknya di sebelah sini Dan setelah itu Disini kita alihkan aja Kayaknya di sebelah sini Teman-teman ya Nah seperti ini Kayaknya ini udah Cukup jauh Nah Udah Tidak Terhubung secara langsung gitu Kayaknya Kita bakalan coba Nah Udah naik Udah turun maksudnya Nah kita buat dia naik Eh Kita buat dia naik Nah bisa Bisa teman-teman ya Kita panggil dia turun Nah bisa berhasil Nah kita bakalan buat Apa ya Dari atas Kita bakalan coba dari atas Kenapa ini hujan lagi guys Nah Lift nya ada di bawah nih Saya mau panggil nih Saya pencet ini Nah berhasil teman-teman ya Jadi Ini udah berhasil Masalahnya tadi di sebelah sini Kita tinggal kasih jarak aja Kita taruh di sebelah sini ya Nah Nah Jadi seperti itu teman-teman Slap nya itu Selang-seling kayak gini Terus Untuk bagian sini kita Apa ya Buat dia itu Di sebelah sini aja teman-teman Di sebelah sini ya Biar kagak Apa ya Saling berhubungan mereka ya Seperti itulah istilahnya teman-teman ya Restoon nya Kita tutup-tutup dulu dah Kita tutup-tutup dulu Agar Kagak ada yang rusak Ini sistem restoon nya ya Oke guys Terus jadinya seperti ini rumahnya ya Nah kita bakalan coba Nah disini saya ada di bawah nih Terus saya ingin naik Teman-teman Tapi lift nya ada di atas Jadi kita panggil aja Untuk lift nya Jemput kita yang ada di bawah Nah Dan setelah itu kita ingin naik nih Nah seperti itu Dan setelah itu disini kita bakalan coba Untuk bagian atas Kita turunin dulu lift nya Nah ini kita tutup aja seperti ini Dan yep Kita tunggu dia sampai Udah sampai Dan disini kita bakalan panggil lift nya Untuk naik ke atas Untuk menjemput kita teman-teman Dan bisa teman-teman berhasil ya GG Gaming teman-teman Kita turun seperti ini Bisa guys Nah jadi Seperti itu rumah modern Di samping tebing Yang saya buat teman-teman Untuk dekorasinya Kayaknya Itu terserah dari kalian Dekorasinya sesuka kalian Letak kamarnya dimana Kasurnya dimana Kitchen nya dimana Uang ininya dimana Jadi itu tergantung teman-teman Jadi disini saya hanya Membuatkan fondasi Atau denah rumahnya Aja gitu Dan juga saya buat lift Khusus untuk naik Atau masuk ke dalam rumahnya Seperti ini teman-teman Nah jadi rumah ini Cukup keren sih menurut saya teman-teman Jadi seperti itu guys Oke guys mungkin sekian aja dari video kali ini Disini saya sudah buat Rumah modern dan juga lift nya Tidak kalah modern juga Oke lah Semoga teman-teman berhasil membuatnya Dan jangan lupa untuk tinggal Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Bye-bye.